Masa calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka digugat Almas Saki Biru. Saki Biru maksud kami, gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran saat dibantu mengajukan permohonan ke MK soal ketetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka digugat Almas Saki Biru. Gugatan tersebut buntut dari tidak berterima kasihnya Gibran kepada penggugat yang telah memberikan peluang kepadanya sehingga bisa maju di Pilpres 2024. Itu mengenai gugatan bahwasannya si Almas itu kan mengajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Kok tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah di-upload di SIPP itu tadi. Nah mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya ya itu nanti nunggu persidangan. Sosok Almas merupakan penggugat batas usia capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran untuk maju di pemilihan presiden 2024. Menurut Humas Pengadilan Negeri Surakarta, Bambang Arianto, gugatan telah dimasukkan Senin 29 Januari lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septianto, Roainews melaporkan.